Pemirsa sementara itu pun Gubernur Jawa Barat berharap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang baru selalu mendorong keberpihakan perbankan terhadap UKM. Selain itu langkah Bank Indonesia terutama di Provinsi Jawa Barat pun diharapkan semakin menstabilkan ekonomi Jawa Barat. Bank Indonesia mengganti Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dari Wiwik Sisto Widayat menjadi Doni Pejuwono Jumat Pagi. Menanggapi pergantian kepemimpinan tersebut, Gubernur Jawa Barat berharap kebijakan monitor Bank Indonesia semakin menstabilkan ekonomi jabar, menjaga inflasi, dan membuat investasi berjalan. Bank Indonesia pun diharapkan mendorong keberpihakan perbankan terhadap usaha kecil menengah atau UKM. Saya berharap tentu kebijakan monitor dari BI termasuk Jawa Barat semakin menstabilkan ekonomi kita. Sebuah komponitor yang menggerakkan perekonomian, menjaga inflasi, karena jadi ekonomi bergerak, inflasi terjaga, investasi jalan, dengan pengawasan, dengan bimbingan, termasuk dengan bantuan sepupungan rendah. Karena tentu sepupungan rendah itu menarik bagi investasi. Senada dengan Gubernur Jawa Barat, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, pemerintah harus peduli pada usaha kecil di daerah melalui kalsering karena dapat menurunkan inflasi. Pihaknya pun tengah menghubungkan UKM dengan e-commerce melalui fintech-fintech agar UKM dapat lebih berkembang. Pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pun diharapkannya selalu melakukan kajian yang dapat memajukan daerah, mengembangkan jabar bagian utara di bidang industri, dan jabar bagian selatan di bidang pertanian serta pariwisata. Pihak itu juga aneh selain tadi ya, berhubungan menjaga kestabilan makro yang sangat dipentingkan, inflasinya rendah, kursi stabil, itu kan sangat diperlukan. Kalau inflasinya tinggi, kursinya perakaruan juga orang tidak akan masuk. Tetapi pemerintah juga peduli terhadap pentingnya pengembangan usaha kecil. Karena sudah kita saksikan bersama kalau ada kursis, itu yang kuat itu mahasiswa usaha kecil, kursi kecil. Jadi di kantor Bank Indonesia, di Bank Indonesia, kursinya apa? Judara daerah itu melakukan usaha-usaha mendorong, usaha-usaha efektif. Melalui berapa misalnya, apa, clustering, Pak ya. Di Jawa Barat banyak clustering, di sapi, di cabai, gitu. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Doni Pejuwono, menyatakan, kerjasama dilakukan Bank Indonesia dengan UKM berbentuk cluster yang ada hubungannya dengan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan menurunkan inflasi. Terutama sebenarnya kalau BI itu kan, cluster yang didorong itu adalah cluster yang ada hubungannya dengan ketahanan pangan. Itu yang pertama. Karena itu yang terpenting ada hubungannya dengan inflasi. Nah, jadi kita akan mendorong itu. Yang kedua adalah cluster-cluster yang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi adalah cluster agribisnis. Jadi BI akan support karena BI itu punya program PSBI, program sosial Indonesia. Nanti supportnya ya ke situ kita. Sebelum menjadi Kepala Perwakilan BI Jabar, Doni Pejuwono menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan Wiwi Sisto Widayat kini menjabat sebagai Kepala Departemen Regional 3 yang membawahi kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Timur Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV